Hari ini kita akan menggambar monster, tapi dari benda-benda yang di sekitar kita, benda-benda yang mungkin gak akan pernah kalian bayangkan. Halo umat gambar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artupida. Jika ini pertama kalinya kalian disini dan kalian pemula dalam menggambar, kalian ingin belajar menggambar yang benar, lalu kalian pengen banyak tau seputar menggambar, kalian bisa mulai dengan mendekat tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini berguna untuk kalian. Lalu jangan lupa tekan jempol ke atas dan tinggalkan komentar. Video ini merupakan rangkaian video dari challenge bulan September yang saya adakan di Instagram. Nama challenge-nya adalah Artu Monstember. Dimana di challenge ini kita akan selama sebulan penuh menggambar monster. Nah untuk monsternya sih bebas-bebas aja ya. Kalian boleh monsternya itu yang lucu, boleh yang serem, boleh yang apapun itu yang penting tidak mengandung sarah dan pornografi. Kalian bisa menggambar orang tapi kepalanya dinosaurus atau dinosaurusnya badannya orang, pokoknya bebas. Yang penting kalian menggambar sesuatu yang tidak ada di alam nyata. Nah untuk robot itu nanti dulu, karena monster itu nanti kita bukan robot. Untuk challenge robot nanti tahun depan kita akan adakan lagi ya. Untuk challenge kali ini saya akan menggambar monster tapi dari benda-benda sekitarnya. Sekitar kok sekitarnya, sekitar kita. Nah saya dari benda yang mungkin kalau kalian lagi mencari inspirasi ini akan ada selalu dekat kalian nih. Kira-kira namanya apa nih? Buat kalian yang belum tahu ini benda ini namanya apa? Ini namanya gayung. Nah dengan gayung ini kita akan menggambar makhluk. Makhluk yang saya nggak tahu ini akan jadinya kayak gimana ya. Yang jelas nomor pertama yang harus saya lakukan disini adalah saya menggambar kira-kira matanya dulu. Dan saya memutuskan kayak ini bagusnya dibuat kepala aja deh. Jadi gayungnya ini bukan monster secara keseluruhan tapi ini adalah kepala. Nah sebenarnya untuk challenge kali ini kalian bebas. Boleh pakai tradisional media, boleh pakai digital. Pokoknya bebas challenge-nya ya. Nah terus kalian juga nggak apa-apa kalau uploadnya telat. Kalau misalnya kalian kan seharusnya kita mulai di challenge-nya di September tanggal 1 berarti itu hari pertama ya. Tapi kalau kalian nanti misalnya nggak sempet terus kalian mengejar ketertinggalan di tengah-tengah. Kalian langsung upload 5, langsung upload 6 gitu. Ya nggak masalah yang penting uploadnya terpisah postingannya. Jadi nanti di akhir challenge kan akan diundi tuh dan akan mendapatkan hadiah. Nanti saya akan kasih giveaway alat gambar. Alat gambarnya apa? Nanti pokoknya seru. Nah disini saya menggambar di Indonesia harus tapi ada tanduknya. Jadi gayung itu saya buat menjadi naga. Untuk challenge hari pertama ini saya menggambar yang simple dulu yang saya sangat kuasai yaitu naga dulu. Karena kalau terlalu rumit jadinya ribet malah jadinya nggak inspirasi nggak datang-datang ya. Nah disini kalau kalian lihat saya menggambarnya ngasal dulu. Saya nggak ngerti mau gambar apa sebenarnya disini. Saya cukup kasih mulut dulu. Saya letakkan dulu mulutnya dimana, matanya dimana, terus ini jadi tanduk. Nah ini sebenarnya disini saya memutuskan untuk, ini kayaknya matanya saya bingung sebenarnya. Ini enaknya matanya ditaruh dimana. Menurut kalian paling cocok kemana nih? Tapi menurut saya disini cocok ya. Ini cukup enak nih disini. Lalu hapus aja sekitarnya. Biar lebih enak lagi ngeliatnya ya. Ini kebetulan saya pakai photoshop gambarnya. Jadi biar lebih cepat aja sih saya upload videonya. Karena akhir-akhir ini saya agak sedikit susah untuk upload video. Karena kesibukan kerja. Jadi ini kan PPKM atau pandemi ini kan udah kayak mau berakhir ya. Jadi aktivitas saya mengajar udah mulai penuh. Mengajar gambar di Karet Academy. Jadi uploadnya juga makin jarang. Tapi nggak apa-apa buat kalian saya akan tetap upload walaupun jarang ya. Jadi mohon kesabarannya menunggu video-video artupida berikutnya. Nah disini saya cuma menggunakan dua alat sebenarnya untuk menggambar di photoshop ini. Saya cuma pakai brush sama eraser. Jadi kalau kalian mau pakai software apapun. Kalian mau pakai ibis paint, pakai hp gitu ya. Atau kalian mau pakai procreate misalnya. Atau kalian mau pakai software apapun. Clips video paint. Atau bahkan kalian pakai kertas dan pensil. Ini sebenarnya bisa diikutin. Jadi saya akan nanti membuat tutorial-tutorial selama sebulan ini. Yang berkaitan dengan monster. Tapi yang bisa diikutin oleh kalian para umat tradisional dan para umat digital. Jadi jangan. Saya nggak mau nanti challenge ini kayak spesial untuk para umat digital gitu. Atau para umat tradisional nggak. Ini challenge untuk kita semua. Nah saran saya yuk kita ramein challenge ini. Biar sebulan ini nih September kan nggak ada event apapun nih. Kita seru-seruan nih di September. Silahkan kalian upload. Lalu kalian pakai hashtagnya itu adalah artumonstember. Pastikan kalian pakai capital semua. Lalu letakkan artumonstember ini di caption. Itu sebelum hashtag-hashtag yang lain. Nah di captionnya pastikan kalian sertakan nama monsternya. Dan kira-kira monster ini konsepnya apa. Kalian ceritakan sedikit tentang inspirasi monster ini dari mana. Nah di sini saya membuat tekstur-tekstur. Biar ini terlihat kayak naga gitu ya. Naga yang sedikit kayak kulit badak lah. Ini bayangan saya tuh. Naganya itu kayak kulit badak. Tapi bagian sini kayaknya perlu saya hapus deh bagian hidungnya. Kurang asik di bagian sini nih. Oke kita lanjutkan lagi dengan syarat challenge artumonstember ini ya. Nah untuk artumonstember ini ketentuannya berikutnya adalah Kalian jangan nyontek ya. Pastikan kalian jangan nyontek. Kalian boleh nyontek gambar saya gak apa-apa gambar yang ini. Tapi kalian coba dimodifikasi deh karyanya. Misalnya gini kalian boleh gak gambar karakter monster yang udah ada. Misalnya kalian gambar Evangelion gitu ya. Apakah Evangelion termasuk monster? Menurut saya iya. Kenapa? Karena dia walaupun robot. Tapi di dalamnya itu kan makhluk organik ya. Bukan sesuatu yang robot full kayak Gundam. Jadi gak apa-apa. Tapi kalau kalian gambar Evangelion untuk challenge ini. Tolong pastikan kalian lakukan modifikasi. Misalnya kalian ubah posenya. Kalian gak cuma sekedar nyontek. Jadi untuk challenge yang ini pastikan kalian gak nyontek. Nah misalnya nanti ada di antara kalian yang kepleset nyontek. Kalau bisa kita main jujur aja ya. Jadi saya harap kalian semua jujur. Beneran. Karena gambar kalian itu gak nyontek. Jadi ketika nanti kalian misalnya pas di akhir challenge itu kalian kepilih jadi pemenang. Itu jangan sampai nama kalian jadi buruk. Gara-gara wah pemenang kok ternyata gambarnya nyontek gitu. Jadi kita sama-sama fair aja. Kita gambar jangan nyontek. Kita nyontek gak apa-apa tapi dimodifikasi. Jadi untuk challenge kali ini tantangannya adalah kalian gambar monster. Dan gak boleh sekedar nyontek. Gak boleh sekedar ada foto di contoh. Ada gambar di contoh gitu. Ada sedikit perubahannya. Misalnya disini saya nyontok gambar gayung. Tapi karena temanya monster. Saya bikin gayungnya monster. Untuk challenge selama sebulan ini. Saya akan membuat objek-objek di sekitar kita. Atau objek-objek aneh. Atau apapun itu. Akan saya ubah menjadi monster. Sambil saya kasih tips-tips untuk kalian. Nah mungkin saya baru bisa uploadnya seminggu sekali ya untuk challenge-nya. Tapi uploadnya. Upload ke Instagramnya. Saya akan tetap full 30. Untuk menemani kalian ikut challenge ini. Nah kalau misalnya kalian nanya lagi. Bang kok akhir-akhir ini kok uploadnya YouTube-nya lama gitu ya. Itu karena saya sibuk ngajar. Nah ini saya kasih shading ya. Saya kasih shading dengan menggunakan brush opacity-nya rendah aja. Kalau misalnya kalian pakai tradisional. Ini kalian bisa melakukan ini dengan pensil dan misalnya kayak cat air. Cat air pakai warna yang hitam sedikit. Atau kalau kalian kreatif. Kalian bisa pakai misalnya teh. Atau kopi gitu. Jadi setelah kalian coret-coret. Kalian kasih teh atau kopi. Itu bisa untuk menghasilkan efek seperti ini. Dulu saya sering menggambar seperti itu ya. Seru sih. Jadi warnanya itu rasanya itu agak unik gitu. Tapi hati-hati. Jadi ketika kalian membuat alternatif media seperti itu. Ya pastikan garisnya itu nggak luntur. Jangan pakai pen misalnya. Tadi jadinya jelek ya. Nanti char berikutnya adalah. Usahakan karya kalian dikasih. Ini ya. Tanda tangan. Jadi ini kalian udah belajar branding juga. Bagaimana kalian membuat karya itu ada signature-nya. Nah disini saya sebenarnya agak sedikit kebingungan untuk kasih teksturnya. Mungkin kalau dikasih titik-titik ini jadi berasa monster. Buat kalian yang misalnya kebingungan. Idenya mau apa gitu ya. Kalian boleh kok nyontek gambar saya ini. Silahkan contek. Kalau untuk gambar saya spesial. Kalian boleh contek 100% boleh. Silahkan bebas. Tapi kalau gambarnya orang lain. Atau ada foto gitu-gitu. Jangan ya. Saran saya daripada-daripada nanti ada masalah. Oke. Nah ini karya itu harus ada tanda tangannya. Disini saya kasih tanda tangan. Sama ada hashtag-nya untuk kita tema bulan ini. R2 Monster Chamber. Harapan saya challenge ini bisa menjadi lebih semangat menggambar ya. Karena banyak dari kalian yang ketika belajar gambar itu kebingungan terhadap tema. Kalian itu mau gambar apa ya bang enaknya untuk belajar. Udah. Kalau kalian bingung belajar mau gambar apa. Udah ikutin aja challenge saya. Nanti challenge-challenge berikutnya mungkin semoga setiap bulan saya bisa kasih challenge ya. Monster ini saya kasih nama apa ya. Enaknya gayung anodon kayaknya. Enak ya. Jadi semacam iguanodon tapi dari gayung gitu. Oke ini dia monster gayung hari pertama. Semoga kalian bisa memahami kira-kira bisa menarik kesimpulan dari apapun yang saya share hari ini. Selamat mengikuti challenge-nya. Semoga kalian terinspirasi dan tetap menggambar. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam menggambar. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax